. Doni Salmanan akhirnya memenuhi panggilan Bares Krimpolri pada selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 pagi kemarin. Pria yang kini menjadi tersangka kasus dugaan penipuan binari option rupanya memiliki saldo lebih dari 500 miliar rupiah. Jumlah uang tersebut terungkap lewat unggahan Instagram dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Riperiode tahun 2019 sampai tahun 2024. Melalui unggahannya yang naik di hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 ini, Sahroni menulis reaksinya terhadap jumlah saldo Doni Salmanan. Gila top banget DS, tulisnya lewat akun at Ahmad Sahroni 88. Foto yang diunggah oleh Sahroni merupakan sebuah tangkapan layar yang berisi teks keterangan tentang jumlah total kerugian korban platform investasi Bodong Kuoteks yang jumlahnya sama ngerinya, di atas 300 miliar rupiah. Polri menyebut total kerugian yang dialami oleh para korban investasi Bodong Kuoteks dengan tersangka utama DS adalah sebesar 352 miliar rupiah. Tulis tangkapan layar tersebut, PPATK dikabarkan telah memblokir sementara semua rekening atas nama Doni Salmanan dengan total saldo sebesar 532 miliar rupiah. Foto ini pun langsung mendapatkan beragam reaksi dari warganet yang sejatinya bisa disimpulkan dalam satu kata, kaget. Melihat jumlah saldo Doni yang sulit dibayangkan itu, siapa pula yang tak terkejut. DS selangkut tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka.